Malaikat Jibril tadi, ajan aja Malaikat Juhan dah kaya kan Betamuan lawan anak-anak itu merindui itu Ya jauh ulama kita burak aja itulah bisa karindangan Burak nang, itu an binatang Cinta lawan Nabi nih Masa kita manusia yang udah beri akal Umatnya pulang Nang paling disayangi Nabi pulang Kita nih disayangi banget oleh Nabi kita Jakanya kita umat Nabi Musa Luar biasa Zaman Nabi Musa tuh bila berdosa langsung dihukum hari itu juga Bila berdosa, ilat bisa pagat Atau Kada kau managuk liur Kada kau makan, makan taluak, taluak Usahanya berdosa orangnya Jakanya kita wahini itulah bila berdosa pacul gigi Banyak anak ada bergigi Bila berdosa pacul gigi, banyak anak ada bergigi kira-kira Tapi karena Allah sayang lawan Nabi Muhammad Kadaka itu kita Di akhirat aja kita Nah orang nang mainan, orang nyabung hayam Orang bazina macam-macam Dalam dunia pina sugihan aja orangnya Situ penyembah hayam Biasa orang mujudannya orang hayam Tapi banyak aku duit Eh waini Awas kena bila kada batu-bat Bila mati Pukul lima laikat Jangan tertawa orang-orang penyembah hayam Bila nyaman itu Karena apa ya? Karena siksanya kena Dikumpulkan Tuhan kena Dipulakan di akhirat kena Nah Dapat burak tadi itu Ya di bawah Nabi itu Di hadapan Nabi diandak Begagah burak ini Lalu Belum tarabang Pakai buraknya santai aja Sampai akan tarabang sedikit Barangnya sampai ke guntung manggis Barang tarabangnya Lalu Dibesuh Hati Nabi dibersihi Ada situ diambil Ngarannya dalam kitab Hazus Syaitan Hazus Syaitan itu Bahasa kitanya Bahagian Syaitan Tapi jangan dipadahkan Nabi itu ada Syaitan Nabi juga bersyaitan aja Dalam hadis Nabi Ada juga Nabi Syaitan Nila ada riwayat nih Cuma Syaitan Nabi ini Masuk Islam sudah Ada juga namun ada kan Nabi ini tahirun Suci luar dalam Kada ada Syaitannya Kada suah Nabi kesurupan Kada ada Nabi kita Kada dirayu Syaitan Kada suah Bila nya dirayu Itu Syaitan yang luar Yang merayu Bukan yang dalam awak Nabi Kita ini manusia ini Dalam hadis Nabi itu Bila kita lahir Itu diandaki Tuhan Dua buah Pertama Malaikat Nangka dua Syaitan Malaikat di sebelah kanan Syaitan diandak Di sebelah kiri Di jantung kita Makanya kadang-kadang Tulak Kada tulak Kada tulak Kadang-kadang Jangan Malaikat Tulak Tumpulu Orang berbacaan Di masjid Habis lumus Bulan Saban Jadi jari iblis Kedusah Gureng Jangan Itu nalakikin Madang Sudah Nah dibisikinya Akhirnya Jadi tulak Sudah jual Tulak Tahlil Sudah belum Makanan Sudah belum Kita Mesti ada Bakalahi Siang malam Lawan Syaitan Subuh Kawasambahyang Zuhur Belum Tentu Kawasambahyang Zuhur Asar Kawam Maghrib Ishak Ada kelihatan Orangnya Ini syaitan Tiap harinya Menggoda kita Iblis ini Membisikin Kebaikan Syaitan Membisikin Kebaikan Seandainya Malam inilah Adita Imbaypian Di hujung Mana kah Rumah Irama Datang Lawan Luna Maya Dua peristik Datang Masih Saka ada Beurang Langgar Pengumahan Pengumahan Hadilah Malam ini Saksikanlah Rumah Irama Basetak Kawan Kawannya Atis Bintang Pilih lainnya Jadi Jendang Laki Langgar Pengajian Rumah Irama Ini Empat Pian Pian Haja Maka Itu Pilihnya Kade Kimpis Kita Berangkat Kimpis Kimpis Haro Dua Jak Dua Pal Bajalan Menambali Separan Nakan Nambini Sung-sung Datang Di bawah Panggung Misalnya Itu Syaitannya Menang Kita Masih ada Tapi Kalau Nabi Itu Kan ada Syaitannya Ujar Sebagian Ulama Hadzus Syaitan Bahagian Syaitan Yang Dibuang Oleh Malaikat Jibril Ini Nabi Ini Rahmat Nabi Ini Rahmat Lila Lamin Ini Adalah Rahmat Allah Baikungan Menyelamatkan Kita Dunia Akhirat Nabi Kita Menuruti Satu Sifat Nabi Kita Turuti Dapat Rahmat Sudah Bila Hadisan Jumat Beju putih Salawar Putih Tapih Putih Cuma Ngatakan Bila Beju putih Bisa Lawar Di dalam Jangan Bisa Lawar Bisa Bagantungan Baterai Separan Makan Kelihatan Beju Gemis Kena Bisa Lawar Pas Kehujanan Kelihatan Jam Dinding Oh Masya Allah Pimpinian Bila Kehujanan Beju putih Kelihatan Bica Bica Biding Cawan Kelihatan Kutah Macam-macam Ya kasihan Kasihan Subahira Tangan Kiri Itu Sunnah Nabi Masuk Masjid Bacaan Itu Dapat Rahmat Makin Banyak Kita Memakai Sunnah Nabi Makin Banyak Kita Disayang Allah Subhanahu Ta'ala Nah Karena Nabi Ini Rahmat Saawakan Dan Ini Akan Menyelamatkan Sampai Ke Akhirat Bila Kita Menuruti Syaitan Ini Handak Dapat Rahmat Syaitan Aku Pang Rahmat Warahmati Wasiat Kula Syait Rahmat Itu Luas Gasan Setiap Sesuatu Jadi Iblis Sesuatu Juga Tuhan Sesuatu Juga Berhak Dapat Nah Lalu Dijelasan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kujungnya Ilal Mutakun Kecuali Nang Takwa Situ Syaitan Kada Takwa Kada Kawa Dapat Rahmat Nah Tapi Nabi Ini Penuh Rahmat Kasih Sayang Benar Takutan Kalau Kalau Nabi Ini Kasian Lawan Syaitan Kasian Lawan Iblis Sehingga Nabi Kita Ikam Kubari Rahmat Haruh Iblis Masuk Surga Nah Tapi Karena Allah Ta'ala Sudah Mentakdir Iblis Ini Kekal Dalam Api Naraka Dan Penghuni Asli Naraka Itu Iblis Kita Ini Asli Kita Aslinya Surga Nabi Adam Diciptakan Allah Langsung Dalam Surga Datu Kita Keturunan Kita Rumah Asal Kita Dalam Surga Makanya Kita Disuruh Bulik Ke Dalam Surga Tadi Itu Tapi Iblis Keluar Daripada Surga Berjanjinya Iblis Selamanya Dalam Naraka Selamanya Iblis Merah Daripada Aku Hormat Nabi Adam Daripada Aku Sujud Nabi Adam Menghargai Nabi Adam Yang Ciptakan Daripada Tanah Daripada Api Jauh Harat Aku Daripada Api Daripada Tanah Itu Jadi Iblis Nah Cuma Aku Minta Ya Allah Ulun Minta Panjang Umur Jadi Iblis Itu Ada Matian Dan Ulun Minta Sebanyak Banyaknya Tuh Cucunya Nabi Adam Cucunya Nabi Adam Sebanyak Banyaknya Hendak Ke Dalam Naraka Silahkan Siapa Dua Dikabulakan Tuhan Ini Minta Dua Macam Minta Panjang Umur Lawan Minta Izin Tuhan Hendak Marayu Kita Barataan Amrayu Jajah Tuhan Deser Iblis Panjang Umur Jadi Dalam Hadis Nabi Itu Adab Yang Dikisahkan Iblis Bisa Baganal Bisa Bahalus Di hati Kita Kadang Kadang Sepi 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 Bila Kita Bawa Sembah Yang Sepi Sepi Lagi Kenalnya Kena Pulang Bilem Tolak Warung Jablai Sepi Sepi Pulang Mabuk Mabukan Baganal Pulang Misalnya Masih Mabuk Tadi Ya Allah Ampun Ya